Alhamdulillah 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 Oh barang luman tawakalka Allah alusa kakha Allah ta'ala Oh barang luman tawakalka Allah Oh kak Allah alapan kita barang luman tawakalka Allah alusa kakhaf ridaka Allah ta'ala Allah ala insaf lama lambut adil hukuman Ngaluskan pesan ati istuning Maulah insaf Adil hukuman Ngaluskan pesan ati istuning Ku maulah insaf lama lambut adil hukuman Ngaluskan pesan ati istuning Ku maulah merlukan batur nadjana Ker kekerehe Ngawaya Nakan Kaperi Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terimakasih Terima kasih telah menonton. 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 Silih papasayaan marane Taka somtum Silih papasayaan marane Watada fa'atum Watada fa'atum Jengsilih tuding marane Jengsilih tuding marane Watada fa'atum Jengsilih tuding marane Fiha Dina itu nafsan Dina itu nafsan Fiha dina itu nafsan Wallahu Wallahu Sarang gusti Allah Wallahu Wallahu Ari gusti Allah Wallahu Ari gusti Allah Mukherijun Eta anu ngaluwarken Eta anu ngaluwarken Mukherijun Eta anu ngaluwarken Mudhirun Mujherun Tegesna anu nembongken Tegesna anu nembongken Mujherun Tegesna anu nembongken Ma 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 Kananaon naon anu Kananaon naon anu Ma Kananaon naon anu Kungtum Kungtum Gesaya marane Gesaya marane Kungtum Gesaya marane Taktumuna Taktumuna Nyumput marane Eta nyumputkan Eta nyumputkan Marane Min amriha Min amriha Tina urusanana Itu nafsan Tina urusanana Itu nafsan Min amriha Tina urusanana Itu nafsan Wahada Wahada Jeng ariha Jeng ariha Wahada Jeng ariha Iktiradun Wahada Jeng ariha Tegesna Wallahu Wallahu Mukherijun Ma Kuntum Taktumun Tegesna Wallahu Mukherijun Makung Taktumun Wahada Jeng ariha Tegesna Wallahu Mukherijun Makung Taktumun Iktiradun Iktiradun Eta jumlah Panyelang Eta jumlah Panyelang Iktiradun Eta jumlah Panyelang Wahua Wahua Jeng ari Eta Hadha Jeng ari Eta Hadha Awalul Kisati Awalul Kisati Eta Mimitina Kisah Eta Mimitina Kisah Awalul Kisati Eta Mimitina Kisah Fakulna Fakulna Maka Ngadau Kami Allah Maka Ngadau Kami Allah Fakulna Maka Ngadau Kami Allah Dauhanana Dauhanana Idribuhu Idribuhu Kudu Nunggelken Maraneh Kaetanu Dibunuh Kudu Nunggelken Maraneh Kaetanu Dibunuh Dauhanana Idribuhu Kudu Nunggelken Maraneh Kaetanu Dibunuh Ay Tegesna Al-Qatila Al-Qatila Kanu Dibunuh Al-Qatila Kanu Dibunuh Biba'diha Biba'diha Kusawarehna Eta Sapi Kusawarehna Eta Sapi Biba'diha Kusawarehna Eta Sapi Faduribah Faduribah Maka Ditinggul Ken Eta Kotil Maka Ditinggul Ken Faduribah Maka Ditinggul Maka Ditinggul Faduribah Faduribah Maka Ditinggul Eta Kotil Maka Ditinggul Eta Kotil Fajur riba maka ditenggel etakotil Bilisanihah Bilisanihah Ku letahna etak sapi Ku letahna etak sapi Bilisanihah Ku letahna etak sapi Au ajbida nabiha Au ajbida nabiha Atau aku buntutna etak sapi Atau aku buntutna etak sapi Au ajbida nabiha Atau aku buntutna etak sapi Fahayiya Fahayiya Maka hirup etakotil Maka hirup etakotil Fahayiya Maka hirup etakotil Wa kola Jeng ngomong etakotil Jeng ngomong etakotil Wa kola jeng ngomong etakotil Omonganana Omonganana Kotalani Kesmayhan Kakaula Kesmayhan Kakaula Omonganana Kotalani Kesmayhan Kakaula Sahah Sahah Fulanun Wa fulanun Fulanun Wa fulanun Kifulan Jeng kipulan Kifulan Jeng kipulan Sahah Fulanun Wa fulanun Kipulan Jeng kipulan Libnai Amihi Libnai Amihi Kadua Anak Emang Kadua Anak Lelaki Emang Na Etakotil Kadua Anak Lelaki Emang Na Etakotil Libnai Amihi Kadua Anak Lelaki Emang Na Etakotil Wa Mata Jeng maut Dahi Etakotil Jeng maut Dahi Etakotil Wa Mata Jeng maut Dahi Etakotil Fahurima Fahurima Maka di Haram Ken Etak Dua Anak Maka Dihalang Ken Etak Dua Anak Maka Dihalang Ken Etak Dua Fahurima Fahurima Maka Dihalang Ken Etak Dua Anak Lelaki Emang Nasi Kotil Maka Dihalang Ken Etak Dua Anak Lelaki Emang Nasi Kotil Fahurima Maka Dihalang Ken Eta Dua Anak Lelaki Emang Nasi Kotil Almi Rasa Almi Rasa Anah Menang Warisan Almi Rasa Almi Rasa Almi Rasa Almi Rosa Karena menang warisan Tisi Kotil Karena menang warisan Tisi Kotil Almi Rosa Karena menang warisan Tisi Kotil Wakuti La Wakuti La Yang dipaihan Eta Dua Yang dibunuh Eta Dua Anak Mangna Sikotil Yang dibunuh Eta Dua Anak Mangna Sikotil Wakuti La yang dibunuh Eta dua anak emang nasi katil kala ta'ala kala ta'ala madaugusti Allah ta'ala madaugusti Allah ta'ala kala ta'ala madaugusti Allah ta'ala dauhanana dauhanana kadalika kalawan seperti kitu dauhanana kadalika kalawan seperti kitu al ihya'i ngahirupken al ihya'i yuhi yuhi bakal ngahirupken bakal ngahirupken yuhi bakal ngahirupken saha Allahu saha Allahu gusti Allah ta'ala gusti Allah ta'ala saha Allahu gusti Allah ta'ala al-mauta al-mauta kanu gesmarawat kanu gesmarawat al-mauta kanu gesmarawat wa yurikum wa yurikum jeng ningalkun ningalikan mantena gusti Allah kamarane yang ningalikan mantena gusti Allah kamarane wa yurikum jeng ningalikan mantena gusti Allah kamarane ayatihi ayatihi kanasa pirang pirang ayat na Allah ayatihi kanasa pirang pirang ayat na Allah dala ila kudratihi dala ila kudratihi tegesna sapirang pirang dalil kakawasaan gusti Allah tegesna sapirang pirang dalil kakawasaan na gusti Allah da'ala ila kudratihi tegesna sapirang pirang dalil kakawasaan na gusti Allah la'allakum sangkan ayatihi marane sangkan ayatihi marane la'allakum sangkan ayatihi marane takkiluna takkiluna tatadabbaruna tegesna ngalanya panmarane fa ta'alamuna fa ta'alamuna makanya ho marane makanya ho marane fa ta'alamuna makanya ho marane anna l kadira anna l kadira kanasa nyanadzat anumaha kuasa anna l kadira anna l kadira kanasa nyanadzat anumaha kawasa ala ihya'i nafsin wahidatin wahidatin anu saurang wahidatin anu saurang qadirun eta mampu eta anu maha kawasa qadirun eta anu maha kawasa ala ihya'i nafsin ala ihya'i nafsin kana ngahirupken sa pirang-pirang jiwa kana ngahirupken sa pirang-pirang jiwa ala ihya'i nafsin kana ngahirupken sa pirang-pirang jiwa kathirun kathirun anu loba kathirun anu loba fatu' minuna fatu' minuna Maka iman marani Minuna Maka iman marani Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin Salataka al-qadimata al-azaliyah Al-daimata al-baqiyata al-abadiyah Allati sallaytaha fi hadrati ilmikal qadim Alladhi angzatahu bimalaikatika Fi hadrati kalamikal Qur'anil azim Faqulta billisanil muhammadi r-rahim Innallaha wa malaykatahu Yusalluna ala nabi Wa khatabtana biha Ma'assalami tatmiman lil-ikrami Minka lana bil-in'am Faqulta Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alayhi wa sallimu taslima Faqultu imtisalan li amrika wa raghbatan fi ma'indaka minal ajr Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salatan daimatan baqiyatan ila yawmiddin Hatta najidaha wiqayatan lana min naril jahim Wa musilatan li awalina wa akhirina ma'shara al-muslimin Ila darin na'im Wa rukiyati wajikal karim Ya azim 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 Amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim Yang kita baca Surat Al-Baqarah Ayat yang barusan kita baca Surat Al-Baqarah Ayat 73, ayat 72, ayat 73 Yang mana Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah Ta'ala Memerintahkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam Memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembleh sapi Sebelum ada perintah tersebut Ada kejadian pada Bani Israel Apa kejadiannya Sebab Turunnya ayat tersebut Ada Seseorang yang kaya tapi kikir Kaya tapi Kiritun-kintun seurde jaman ayuna benghar koret Pabalatak Nubenghar kopet Pabalatak Tah, tanya kan Nubenghar berehan Hese Terus Komoh Nukoro Kokoro Kopet Gizma Kokoro Kopet Ya itu Gyan Tong nuduh kabatur Bisi urang Tong nuduh kabak Bisi sahak Bisi urang Nukopet Saya kejadian tentang kapunggur Dahulu pada zaman Bani Israel ada orang kaya Kaya raya Dia punya anak paman Ya anak pamannya ini Fagir Orang miskin Orang melarat Saudaranya Kaya raya Tapi Kikir Akhirnya terjadi Pembunuhan Karena diitung-itung nih Kalau dia mati nih Warisan pasti sampai kepada saya Kata orang tersebut yang memu Yang membunuh Karena dilihat dari segaris warisan Orang tuanya gak ada Ininya gak ada Berarti jatuhnya warisan kepada saya Kata saudaranya yang Mem Bunuhnya Jadi 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 yang membunuhnya itu Saudaranya Anak saudaranya Itu Cikurang Misanan lah Begitu dibunuh Rame Waduh Ini siapa yang bunuh Mekanin Nubunghar Wah Nubunghar Tanya aja Viral Beda Anjeng Numautnya Nukokoro Ya Dia tapi disumputkan Nukokoro Tanya gak bunuh Laporan kepada Nabimu Akhirnya rame Ribut Pada saat itu Bani Israel Siapa ini yang membunuh Jadi Penyakit kikir itu Bahaya Bisa terjadi Pembunuhan Kenapa Gara-gara penyakit Kikir Coba berehan Mau dipayah Nah ya Gara-gara Kopet Tungtungna Batu te amek Ngewa Kadulur sorangan Tungtungna Terjadi Ini bahaya ya Ini bahaya Penyakit kikir ini Bahaya Mudah-mudahan Semua Dibersihkan hatinya Oleh Allah Amin Yang mana Saudaranya tersebut Membunuh itu Tujuannya Harapannya Agar dia Mendapatkan Wari Warisan Itu Ternyata Ketahuan Bahwa Yang membunuhnya Yang melaporkannya itu Ya Yang membunuhnya itu Adalah yang Melaporkannya itu Waliyahzubillah Minzariq Ya Mudah-mudahan semua diselamatkan Alhamdulillah Amin Ya Rabbul Kemudian Akhirnya Karena dia membunuh Dan ketahuan Ya Bahwa dia membunuh Akhirnya dia tidak mendapatkan Wari Warisan Dan dia dihukum Hukumnya dibunuh kembali Tungtung Nama Yang menang untung Tungtung Nama Jadi buntung Nah Dora katek itu Kadek Dora kate lain Nguntungkan Lain Ngabuntungkan Yang saraken Dora katek Ya Matakulah Dora Jangan bermahasiat Bermahasiat itu Menjadi penghalang kita Daripada kebaikan Ya Ini orang Tujuannya Supaya dapat untung Dia dapat waris Ya Dapat warisan Dari Saudaranya tersebut Yang kaya Ternyata Sebaliknya Dia dihukum Mati Dan warisannya Dia tidak dapat Ini Bahayanya orang Yang berbuat Zalim Ya Jangan Jangan sampai kita Berbuat Zalim Kepada orang lain Atau kepada diri kita sendiri Allah berfirman Inna allaha Wa idhqala Musa Liqaumihi Dan berkata Dan Ceritakan oleh Engkau Wahai kekasih Allah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Ketika Berkata Musa Liqaumih Kepada Kaumnya Saat itu Telah terjadi Pembunuhan Lalu Tidak diketahui Siapa Pembunuhnya Ini Yang asli Bunuh siapa Dan mereka Meminta Kepada Nabi Musa Agar berdoa Kepada Allah Agar supaya Dijelaskan Siapa Pembunuhnya Yang sebenarnya Akhirnya Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Ketika Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Nabi Musa Diperintahkan Oleh Allah Untuk Menyembales Seekor Sapi Nah Tidak Bunuh Karena Mujir Sapi Ini Bani Israel Liurun Mereka Nah Jadi Tidak Seorang Anak Yang Sangat Berbakti Sangat Baik Terhadap Ibu Ibunya Karena Bapaknya Sudah meninggal Dahulu Artinya Anak ini Anak yang Sangat Berbakti Jadi Anak yang Berbakti Itu Luar Biasa Diberi Kemuliaan Oleh Allah Jangankan Orangnya Sapinya Keramat Ya Ketika Diperintahkan Oleh Allah Untuk Disembleh Dan Diambil Lidahnya Atau Buntutnya Itu sapi Lalu Dipukulkan Kepada Itu yang Dibunuh Itu Dengan Izin Allah Orang Yang Terbenuh Hidup Lagi Tuh Sapinya Jadi Karamat Sapi Saha Budak Anu Hade Kakko Tuh Dengan Gitu Jadi Barokah Komo Budak Sapinya Jadi Karamat Kogus Allah Dikersakan Dihirup Gendai Eta Jalmi Anu Dibunuh Tidak Tuluh Nyarita Gus Mayhan Kaka Sipulan Jeng Sipulan Si Horeng Mayhan Ada Saha Anu Ngalaporkan Tidak Terus Gitu Pah Dih Tidak Gitu Hirup Kesirup Ngapain Sipulan Yang Sipulan Ngapain Kering Gitu Pahain Ngalaporkan Gitu Jadi Kemuliaan Orang Yang Baik Kepada Orang Tua Itu Luar Biasa Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Sifat Ini Anak Yang Sangat Berbakti Kepada Orang Tua Dih Hikayatkan Ada Seorang Laki-laki Yang Soleh Dari Bani Israel Kod Hadratul Wafat Telah Dekat Telah Hadir Kepadanya Kematian Ada Seorang Seorang Yang Bapak Soleh Mejuh Budak Soleh Bapak Soleh Mejuh Budak E Ura E Budak Kudu Soleh E Ura Kudu Bapak E Kudu Kudu Adu Kudu Adu E Bapak Kudu Bapak Bisa Dibalikin Kudu Budak Diajar Sing Soleh Sing Ngagugu Karena Parentah Allah Sing Toat Allah Kitanya Dulu Orang Tuanya Bapak Ya Kita Apa Tagih Diri Kita Kita Koreksi Diri Kita Agar Kita Menjadi Seorang Orang Tua Yang Soleh Ini Hikayatnya Ada Seorang Laki-laki Yang Soleh Tuh Yang Soleh Ya Seorang Laki-laki Yang Soleh Maka Anaknya Pun Menjadi Soleh Dari Budak Potok Kopi Potokopi Bapak Potokopi Kolot Potokopi Asli Asli Curat Coret Potokopi Curat Coret Namun Budak Orang Berdegong Mula Wakanya Lakin Budak Bisi Urang Nuk Kolot Bada Bada Gok Budak Budak Tidim Kedul Bisi Urang Anuk Kedul Tidak Budak Salah orang jadi kalau nasok gedewa jadi jadi harus hati-hati ya kita seorang ayah seorang ibu harus hati-hati harus hati-hati, betul-betul jaga jaga diri dari larangan Allah jaga diri ya, jangan sampai menyepelekan, meremehkan perintah Allah, ketika kita orang tuanya, meremehkan perintah Allah, nanti anak kita tuh akan seperti itu dikhawatirkan anak kita menyepelekan perintah Allah ngaralah warakan karena paretah pangeran, dakolotna gawena tukang ngaralah warakan paretah gusti, maka hati-hati kita seorang ayah seorang ibu, hati-hati karena apa yang kita lakukan ini akan menempel akan turun kepada anak kita luheng-luheng lo munuh alusna kurang getol ibadah mudah-mudahan budak jadi getol ibadah nah ini hikayat ini menjadi nasihat untuk kita ya, nasihat untuk kita diantaranya nasihatnya seorang ini seorang yang soleh maka diberi oleh Allah anak yang soleh berkah siapa? orang tuanya soleh ibunya soleh sana aja ngaralah lain soleh dan cukup cukup kungaran kadeknya abdiman dan nami abdiman soleh haa cik soleh itu ya alhamdulillah kemudian ada di bani Israel seseorang orang tua yang soleh mempunyai anak yang masih kecil dan orang tua ini mempunyai seekor pedet ya sapi kecil akhirnya ini orang tuanya karena sudah tua akhirnya beliau datang ke suatu ya hutan lalu dia berkata Allahumma inni astauda'atuka hadihil ijlata libni hatta yakbura ya Allah aku titipkan ini sapi kepadamu untuk anakku sampai dia besar jadi menitipkannya kepada siapa Allah ya Allah aku titipkan ini sapi kepadamu untuk anakku yang masih kecil sehingga dia dewasa ini sapi ternyata sapi yang paling bagus paling super paling bagus warnanya maka ketika sangat besar seorang anak tersebut anaknya sudah besar yang mana anak ini sangat berbakti kepada ibu ibunya eh anak-anak ya kalian yang masih punya ibu wajib berbakti kepada ibu kalian ya utamakan senangkan senangkan hati mereka gembirakan hati mereka ibu-ibu kalian gembirakan ya itu kemudian ini anak-anak yang berbakti kepada ibunya ini kalau datang waktu malam dia bagi waktu malam ini tiga bagian waktu malam ini dibagi tiga bagian satu bagian sepertiganya dipakai sholat sholat waduh hebatnya ayah itu ayah itu yang batur orang gitu namun penting dibagi tilo berarti sabar di dua belas dua belas dibagi tilo sabar apa berarti opat jam sholat ayah itu dengar haji itu nyerita kedu dengar haji aja gak ada duka nah ini masya Allah hubungan dengan Allah nya baik ya takar rup kepada Allah dengan sholat sun dipakai sholat opat jam kungsi orang seumur hirup sholat opat jam mudah-mudahan singkat tepannya amin ya jadi hubungan dengan Allah nya baik kemudian ya 4 jam dia tidur kemudian lalu dia mengkhodami meladeni ibunya dia duduk di dekat ibunya barangkali ibunya ini punya kebutuhan selama 4 jam juga jadi sepertiganya untuk sholat sepertiganya untuk tidur sepertiganya untuk hidmah terhadap ibunya dia duduk di dekat orang tuanya masya Allah luar biasa kemudian ketika pagi-pagi itu dia kerjanya malam seperti itu kalau datang malam pasti dibagi tiga itu waktu malam sepertiga untuk sholat sepertiganya lagi untuk tidur istirahat sepertiganya lagi untuk meladeni khidmah kepada ibunya orang orang ayah nanya karena miketan kolot ini mahal miketan kolot sepuh orang kadang-kadang sepuh dibantos kuno jantan putra eh ada alasan saya terpikir kolot ada alasan itu alasan ini mahal kalau miketan orang sabar jam sabar jam sabar 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 ngurus orang kadang orang jadi anak itungan aduh habis kok miketan kolot kolot kadang-kadang kita berat untuk berbakti kepada orang apalagi ibu yang sudah tua yang memang mereka sangat membutuhkan ban kadang-kadang ini anak ya Allah na'udzubillah amin ini ibunya gitu langsung dititipkan ke panti asuhan tidak diurus oleh anaknya jangan sampai seperti itu jadi menjadi peringatan untuk kita muliakan seorang ibu muliakan kadang-kadang begitu banyak alasan padahal piketnya dio mantuan itu iya tapi kadang-kadang alasannya macam-macam alasan untuk tidak berbakti kepada orang itu ada karena memang berat itu karena pahalanya besar pahalanya besar maka godaannya pun besar kemudian jika dia datang waktu pagi masuk waktu pagi dia mencari kayu bakar lalu dibawa itu kayu bakar lalu dijual Masya Allah luar biasa dia kasabnya itu ke hutan cari kayu kayu bakar lalu dia bawa dia gendong itu kayu dibawa ke pasar dijual sudah dijual bagaimana ini hasil hasil jual apa kayu bakarnya dibagi tiga juga sepertiga disodakohkan Masya Allah ini anaknya luar biasa ya disodak munang ngumpamana bati sayuta dibagi tiluk seperti lunak sodakoh bagikan kafakir miskin kemudian wayakulu sulusahu sepertiganya untuk dia pribadi untuk makannya kemudian wayu'ti walidatahu sulusahu sepertiganya lagi untuk ibunya orang lain batur orang ya ya dimana orang moga duit sajuta ker kolot sabar kerinung sabar hati sok ya batak mejehwe budak tebalager ke orang tidak orang tebalager ke kolot yang itungan diai mereka ke kolot lihat akhlaknya seorang yang berbakti kepada orang tuanya kepada ibunya ya dia mendapatkan hasil dari jualan itu kayu bakar dibagi tiga bagian seperbang sepertiganya untuk sodak sodakoh kerabat kerabatnya sepertiganya untuk kebutuhan dirinya sepertiganya untuk ibunya sok diajar amalku turutan ya unurang ayah rizgi tong hilap kan jantan se seput terutami ibu unurang ayah bapak jeng bapak tong hilap ya tak itu akhlak mulia budak no hadek kak 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 ayah rizgi disumputkan ulah nyahun kak dasar sikopet mudah tiba lager budak dan itu hadek kak kolot justru lemun urang ayah rizgi kade tong hilap kasepuh orang tong hilap kasepuh orang ahlak ahlak mulia masya Allah tabarak Allah salah jeng ibuna merentah yang murang kali itu dileweng ayah sapi milik anjen cokot jual gitu cokot jual kananjen tripu peting ibadah isu-isu kerunangan kaloweng minang kadak itunya milah rinaun mencari kayu bakar lalu dijual ke pasar capek kamu tuh di di hutan itu ada sapi milik kamu yang dititipkan oleh orang tua kamu ambil oleh kamu nah gitu lalu kata ibunya sudah diambil kamu jual bawa ke pasar kamu jual berapa bu jualnya tiga dinar jualnya berapa harga tiga dinar tapi dengan syarat kalau kamu mau jual laporan dulu sama ibu waduh pasar lagi jauh akhirnya datang seorang menawar ini berapa tiga dinar saya beli saya beli tiga dinar kata yang anak yang menjualnya saya belum bisa memutuskan ini perjualan kecuali saya harus bertanya dulu kepada ibu saya tuh nanya lah kakolot itu jual lah seharga sakit itu masya ini orang anak yang sangat berbakti kepada orang tua jadi kamu tidak boleh menjual tanpa musyawarah denganku kata ibunya pada saat itu harga sapi tiga dinar akhirnya dia pergi ke pasar dan Allah mengutus seorang malaikat untuk menguji ini pemuda yang berbakti kepada orang tuanya kepada ibunya apakah betul dia berbakti kepada ibunya akhirnya kata malaikat ini bertanya berapa ini sapi tiga dinar dijawab oleh pemuda tersebut tapi saya ini akan jual tiga dinar dengan syarat ridho ibu saya kalau ibu saya ridho saya jual bahela saya jual pakai hp lempang jauh lempang bahela izin dulu sama ilbumu bagaimana jadi enggak ah enggak itu diuji diuji nyahan ya tey jibudak tey hadek kakalot nyahan jibudak tey jujur diuji tidak saya tidak mau meskipun kamu beli enam dinar saya tidak akan beri kepada kamu ya kecuali dengan syarat ibuku ridho akhirnya ya hikayat sing jadi motivasi karena orang supaya orang sing jadi jalma-jalma masih berlanjut nih karena waktunya tidak menyukupi ya tos jam 8 insyaallah bersambung mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang salih dan salihah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya anak-anak yang baik terhadap kedua orang tuanya anak-anak yang salih salihah salih 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 dan kita orang tua orang tuanya dijadikan orang tua yang salih dan salihah salih dan salihah salih dan salihah amin ya Rabbil alamin ya Rabbil alamin wallahu alamin wallahu alamin 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 Bikal Mustafa innaka ya Habibana Waya Sayyidana ya Maulana Ya Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam Inna natawassalubika Ilah Rabbika Fihajatina Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.